Ratusan santri dan warga di kota Probolinggo, Jawa Timur menggelar tradisi pawai obor Rabu Wekasan atau Rabu Pamungkas di bulan Safar pada 7 November 2018. Tradisi yang ditutup dengan doa bersama ini bertujuan agar warga terhindar dari musibah dan bencana awam. Tradisi Rabu Wekasan sendiri adalah doa bersama di hari Rabu pada akhir bulan Safar. Tradisi diawali dengan doa bersama di halaman Pondok Pesantren Nurul Islam, Kelurahan Triwunglor, Kejamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam acara ini, santri berbaur dengan ratusan warga untuk mengarak obor keliling kampung sambil memanjatkan solawat dan doa di sepanjang jalan. Usai pawai obor, warga dan santri berebut air minum yang diambil dari 7 sumber mata air berbeda, lalu dilanjutkan dengan makan bersama. Maknanya itu mas ya, buat orang mengerti, karena kalau di hari ini ditubunkan seribu bala penyakit. Jadi buat diingatkan orang untuk bersama-sama saja kepada Rasulullah, supaya diingatkan, supaya dihindarkan dari keadaan seperti itu. Tradisi ini digelar dengan harapan bangsa Indonesia terhindar dari segala musibah dan pencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami yang akhir-akhir sering terjadi. Ini tradisi, tapi tradisi ini yang sudah dikuahkan oleh ulama-ulama kita, leluhur kita, ini ada kitabnya, kitabnya Burumaksyar. Burumaksyar, kitab ini sudah disyahka para ulama-ulama. Mada hulu, sekarang belum tentu bisa. Yang kita katanya berseru yang tinggi kepada Allah Ta'ala, demi menyelamatkan umat-umat. Selain sebagai bentuk ikhtiar dalam menghindari musibah, tradisi ini juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.